Intro Selamat pagi, Pemirsa Fibis News Kembali lagi bersama saya, Wawis Darta dalam program Fibis Morning Call Bursa saham Indonesia pada pedagang minggu lalu berakhir terbatas di mana IASG tercatat turun tipis sebesar 0,06% ke posisi 4.348,808 Sedangkan Bursa Samostrid pada pedagang minggu lalu tercatat mengalami penguatan yang cukup signifikan Indeks Dow Jones secara mingguan tercatat naik sebesar 3,35% ke posisi 13.009,68 Lalu indeks S&P 500 tercatat naik sebesar 3,62% ke posisi 1.409,15 Lalu indeks Nasdaq tercatat melesat sebesar 3,99% ke posisi 2.916,15 Sementara itu Bursa saham kawasan Asia pada pedagang pagi hari ini tampak secara umum dibuka menguat Sentimen positif bagi Bursa saham global tampaknya datang dari data ekonomi global yang dirilis pada minggu lalu yang hasilnya cukup memuaskan terutama data ekonomi dari Amerika Serikat dan China Selain itu optimisme terhadap penanganan fiskal klif di Amerika Serikat belakang ini juga tampaknya mengalami peningkatan Dengan begitu pada pedagang pagi hari ini diperkirakan IASG berpotensi untuk mengalami penguatan Resistensi pikirakan akan ditemukan pada kisaran 4.375 Sedangkan support dapat ditemukan pada kisaran 4.300 Saham-saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan pada pedagang hari ini antara lain Saham Alam Sutra Realty, Saham Bank Tabungan Negara, Saham Bank Mandiri, dan Saham Lipo Karawaci Baik demikianlah Fibis Morning Call kali ini bersama saya Wawis Darta Selamat berinvestasi dan salam Fibis Fibis Morning Call reported by Fibis News Investment and Financial Online News for your success Selamat menikmati Selamat menikmati